Kenapa orang yang berwetan Minggu Gliwon ini itu seringkali kena tipu? Apakah karena mereka itu buduh? Bukan itu saudaraku Ada penyebab lain yang menjadikan dirinya itu seringkali dihianati atau ditipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh Tuhan yang maha puasa Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin Ya Rabbil Allah Nah seperti biasa dalam video ini Kita akan membahas kembali prihal weton Yaitu tentang weton Minggu Gliwon Ya dengan adanya video weton Minggu Gliwon ini Maka pembahasan tentang karakter, sifat, dan juduh Dan pekerjaan Ya Karena terkait weton itu sudah saya bahas semua Dalam channel bakar pengasihan ini Jadi silahkan Anda bisa cari sesuai weton Anda Insya Allah pasti sudah ada semua Nah untuk karakter orang berweton Minggu Gliwon ini Secara kejauhan Itu disebut pula Lakuneng Lintang Ya Lakuneng Lintang Lakuneng Lintang ini layaknya orang yang sebenarnya itu menarik Bersinar Namun dia itu adalah orang yang tertutup Atau introvet Selain itu pula Orang berweton Minggu Gliwon ini Juga memiliki kesederhanaan Hidup yang bagus Ya Artinya Dia itu tidak ingin berfoya-foya Atau Menghambur-hamburkan uang Untuk hal yang tidak begitu penting Ya sifat ini sangat bagus sekali Tentu nyanggi Untuk saudaraku Lalu dia juga orang yang mudah dalam memberikan maaf Bertanggung jawab Dan orangnya itu bijaksana Ya jika Anda sadari Orang berweton Minggu Gliwon ini Memiliki sifat yang menguntungkan bagi orang lain Dan sialnya itu dia seringkali dipermainkan Bahkan sampai ditipu Nah ini Ya kekurangan dari weton Orang berweton Minggu Gliwon ini itu adalah mudah ditipu Karena kebaikan dan sifat mengalahnya Atau menerima resiko orang lain Ini malah disalahgunakan oleh orang Orang lain yang untuk menipunya tadi Ya bisa dibilang terlalu percaya Sama orang lain Gitu lah Nah bicara soal jodoh Untuk jodoh yang baik Untuk Minggu Gliwon ini Itu lebih saya sarankan Dia yang mampu Mengarahkan Atau memimpin dengan benar Jodoh yang waspada dan suka Akan kebersihan Karena orang weton Minggu Gliwon ini Itu orangnya juga terkadang kurang menjaga kebersihan Lalu jika secara hitung-hitungan itu Ya Maka yang cocok itu adalah Meton Senenpon Selasa Gliwon Rabu Paeng Kamis Gliwon Jumat Legi Dan Sabtu Pond Yang mana yang cocok itu adalah Dengan jumlah neptu 13 11 Dan 16 Dan untuk masalah pekerjaan Sesuai dengan karakternya Saya lebih menyarankan Anda Ya Untuk orang yang berweton Minggu Gliwon ini Bekerja sebagai orang yang memiliki jabatan Ya seperti Aparatur negara Atau pejabat desa Seperti kepala desa Cari Atau di instansi pemerintahan Nah itu juga bagus Atau sebagai polisi TNI Itu juga boleh Yang mana pekerjaan ini itu memiliki tanggung jawab yang tinggi Dan sesuai dengan sikap yang kuat dalam dirinya Yaitu penuh tanggung jawab Nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Anda semua Jika ada pertanyaan Monggo silahkan ditanyakan Lalu jangan lupa pula Untuk Anda subscribe channel Bakar Pengasihan ini Ya karena akan ada banyak Video yang menarik Yang sayang untuk Anda lewatkan Saya Mbak Ramdhani Pamit undur diri Jika ada kebenaran yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah SWT Namun jika ada salah kata Saya beribadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alhamdulillah Alhamdulillahi Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.